Intro Oke baik Assalamualaikum Wr Wb Apa ibu yang terhormat Nah baru-baru ini KPURI secara resmi menetapkan bahwa Pemenang Pilpres 2024 ini adalah pasangan Prabowo Gibran Dan dibalik itu ada berita baik untuk para guru di bulan Oktober Bersesuai dengan disampaikan oleh pihak Prabowo Gibran sendiri Seperti apa itu berikut ini pembahasannya Pertanyaan dari rakan-rakan subscriber Pertanyaannya seperti ini Apakah ada program dari pasangan Prabowo Gibran yang dinyatakan menang Pilpres Apakah ada program khusus honorer seperti itu Nah untuk guru honorer apakah ada programnya Nah ternyata ada Bapak Ibu Dan ini menurut kami luar biasa kalau bisa terrealisasi seperti itu Apa itu? Nah kita simak dulu penjelasan langsung dari Tim kampanye Prabowo Gibran Pak Hasim Pak Hasim ini adalah wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Kemudian Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Dan juga adik Prabowo Subianto sendiri Jadi sosok yang menyampaikan pidato ini adalah bukan kaleng-kaleng Ini adalah sosok penting di pihak Prabowo Gibran Sehingga pidatonya ini sangat meyakinkan bahwa ini benar dari pasangan Prabowo Gibran Seperti itu Kalau yang menyampaikan kemudian orang yang mungkin tidak kita kenal Ya bisa jadi kita katakan oh ini bukan dari Prabowo Gibran Tapi yang menyampaikan adalah Dewan Pengarah Tim Kampanye Yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Pak Hasim Jadi apa yang disampaikan ini bisa kita pegang Dan bisa kita tagih nanti janjinya Yuk kita simak dulu pidato dari Pak Hasim Jojo Hadikusumo berikut ini Hari ini ada guru-guru di sini Ada ibu-ibu guru di sini Tolongin sampaikan ke semua guru di Indonesia Prabowo Gibran akan menambah gaji mereka 2 juta rupiah per bulan Selama 13 bulan sejak tahun termasuk PIR Akan diberikan kepada guru-guru termasuk guru honoril di Indonesia Tolong dicatat hari ini Prabowo tidak pernah ingat janji selama harinya Tidak pernah Nah setelah kita menyimak pidato dari Pak Hasim tadi Ada 3 program Yang pertama Menambah gaji guru 2 juta per bulan Ini luar biasa kalau bisa terrealisasi Karena kita lihat Pak Jokowi selama 12 periode 10 tahun Itu naik gaji 2 kali 2019 dan 2024 Nah ini naiknya 2 juta Luar biasa ya Dan kita lihat kemudian Dimulai bulan Oktober 2024 Ini juga luar biasa kalau memang terrealisasi Karena kita ketahui peralihan presiden kan di Oktober juga Berarti ini menandakan akan dilakukan dengan cepat Setelah peralihan presiden Langsung kebijakan yang diterapkan Kita lihat nanti seperti apa Kemudian nah ini untuk pembahasan kita THR untuk guru honorer Kalau ini terrealisasi lagi-lagi luar biasa Karena selama ini THR kan memang tidak pernah Menyasar guru honorer Yang ditarget adalah ASN Teknik Polri Pensionan Nah seperti itu Jadi kalau benar-benar terrealisasi Maka ini program yang Sangat wow Seperti itu Ya lagi-lagi Kita berharap benar-benar Terrealisasi Seperti itu Janji-janji ini bisa Terlaksana dengan baik Seperti itu Kita harus memperbaiki Gaji guru Termasuk gaji honorer Meningkatkan kompetensi guru Kita harus memberi Pelatihan-pelatihan Penataran-penataran Dan juga Seluruh penyelenggara negara ASN TNI Polri Penyeluh-penyeluh pertanian Dimana-mana Harus kita perbaiki Gajinya Sehingga kualitas hidup mereka akan baik Sehingga mereka bisa memberi Pelayanan kepada rakyat Dengan sebaik-baiknya Saudara-saudara sekalian Itu Beberapa program Unggulan kami Dalam rangka Strategi Transformasi bangsa Kita Tidak hanya sekedar Mau Pembangunan Kita mau transformasi Bangsa kita Di atas landasan ekonomi Yang sudah dibangun Oleh Presiden Joko Widodo Dan Presiden-presiden sebelumnya Saudara-saudara sekalian Demikian Pemikiran kami Kami yakin Kami akan melaksanakan itu Dan kami akan mencapai Indonesia Mas 2045 Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Program-program yang bagus Yang dijalankan Pak Jokowi Selama 9 tahun lebih Prabowo dan Gibran Akan lanjutkan Insya Allah Bulan Oktober Mereka berdua akan dilantik Menjadi pimpinan nasional kita Insya Allah Yang kedua Nah ini Mungkin tidak ada Ini program untuk Para guru di Indonesia Saya lihat tidak ada guru di Indonesia Di sini ya Tidak ada guru ya Semua adalah pengusaha Dan pekerja Namun Pasti ada Saudara-saudara Yang punya Keluarga Atau kawan Yang jadi guru hari ini Betul Ada 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 keluarga Ada kawan Ada sahabat Yang jadi guru hari ini Ada Prabowo dan Gibran Membawa kabar baik Mulan Oktober Mulai bulan Oktober Insya Allah Tahun ini Setiap guru Akan dapat Tambahan gaji 2 juta rupiah Per bulan Dan itu Selama 13 bulan Termasuk TAR Karena Kenapa Itu tadi malam disebut Tadi malam Didebat Ada banyak guru Yang masih dapat Gaji 500 ribu Sampai 1 juta rupiah Per bulan Betul ya Pak Rosan Tadi malam disebut Tidak Mungkin Indonesia Jadi Indonesia Emas Dimana Angkatan kerja Itu cerdas Dan kuat Kalau pendidik Kurang baik Kurang baik Kenapa Karena banyak guru Bekerja Sebagai Ojol Dan lain-lain Betul atau tidak Ternyata Pak Prabowo Diberitahu Anak-anak kecil Guru mereka Di Bojong Koneng Mereka pulang Jam 10 pagi Karena harus Kerja Sambilan Banyak Bekerja Sebagai Ojol Ojol itu Apa Ojek Online Nah Tolong Diberitahu Kawan-kawan Yang hadir Hari ini Kabar baik Kepada Semua Yang hadir Di sini Yang Ada keluarga Atau sahabat Atau pacar Atau siapa Yang jadi guru Mereka Akan dapat Tambahan Gaji Bulan Oktober Mulai Oktober Kita akan Berikan 2 juta Perbulan Kabar Baik Untuk Pendidikan Nasional Indonesia Ada 4 juta Guru Termasuk 537 ribu Guru Honorer Yang Gajinya Sangat-sangat Minim Bahkan Dibawah OMR Tadi malam Ada sebut Dibawah OMR Kita Kita Dengan 2 juta Sebulan Kita Akan Naikin Supaya Bisa Melampaui OMR Dimana-mana Di Indonesia Terima kasih Terima kasih telah menonton!